yo what's up youtube kembali lagi di onefrax channel yang akan bikin kalian tampe wangi tanpa bikin kantong kosong karena channel ini gue akan review popong-popong budget friendly buat kalian semua guys thanks banget buat kalian yang udah like subscribe dan terus tunggu channel gue guys yang belum silahkan klik like subscribe dan terus tunggu channel gue guys jadi gue lebih semangat buat review popong-popong budget friendly buat kalian semua itu yang kalian lihat masih di luar kota jadi sabar aja guys begitu gue pulang gue akan nge-review full botol lagi jadi kali ini gue masih bahas dikannya dulu oke yang dikannya gue mau bahas kali ini adalah dari fragrance world namanya di one and only one moonlight moonlit oke ini dia nge-clone dolce and gabbana luminous night oke ini sebenarnya French Avenue new tapi French Avenue ya house of fragrance world juga jadi kayak apa spellnya apakah mirip sama yang original gimana check it out guys nih guys fragrance world moonlit ya dia sebut panjang soalnya the one and the only one moonlit oke dia nge-clone luminous night dari dolce and gabbana ya apakah mirip gua kasih 85% mirip aja kenapa oke openingnya sama-sama peppering kalian bisa cium sah-bah saya peppering banget cuman ini week banget guys weeknya tuh terlalu jauh sama yang original oke jadi kalau kayak original strong levelnya 8 ini bisa 4 doang ya dan paper yang notch mereka pakai itu kelihatan sekali kualitasnya tuh jelek banget oke terus guys openingnya jadi DNA sama mirip cuman dan perbedaannya tuh di kualitasnya sangat ketara banget terus untuk dry down-nya guys nah dry down-nya ada sedikit perbedaan guys yang dolce and gabbana itu yang original ya itu identik sama bau-bau ada bau-bau aroma smokey oke itu enak banget smokey-nya di situ ya nah disini itu smokey-nya nggak ada dia malah ganti jadi bau leather oke jadi bau leather nah gua cium ya di hidung gua bau dry down-nya itu jadi kayak bau jagung rebus jadi kayak bau jagung rebus guys jadi kayak kalian kalau misalnya eh jalan-jalan ke shopping center Mangga 2 lah atau apalah gitu lah IPC lah apa gitu dia kan di jalan-jalan tuh ada yang jualan jagung yang di cup itu tuh ya kalau begitu dia buka kan bau-nya nah ada sedikit-sedikit aroma itu gua nggak nggak tahu ya harus bilang enak atau nggak enak ya karena di parfum baunya jujur aja jadi aneh kalau gua pribadi rasain tuh bau-nya jadi aneh gitu ya cuman sejauh ini sih memang nggak ada yang ngeklon dolce and gabbana luminous night mendekati ya sejauh itu sejauh ini meskipun ini gua bilang tingkat kemipan cuma 85% tapi ini yang paling mendekati sejauh ini yang budget friendly ya ini yang paling mendekati jadi apa kalau gua rekomen gua sih bilang enggak ya nggak worth it untuk dibeli karena ini harganya hampir 500 ribu kalau gua rupiah ini hampir 500 ribu nggak worth it kenapa kenapa nggak worth it karena wik bukan cuma di bau aromanya aja SPL-nya juga SPL-nya juga loyo banget jadi ini cuman dapet lonjifitnya 3-4 jam aja nggak lebih silatnya setengah jam pertama aja habis itu udah nggak ada silatnya projection-nya juga 1 meter aja jadi untuk 500 ribu ini jujur aja agak mengecewakan ya wanginya lemah SPL-nya juga loyo jadi gua sih nggak jadi nggak ada tadinya gua emang mau beli ini ya karena botolnya tuh sama persis identical tapi karena SPL-nya kayak begitu wanginya kayak begitu pas gua tes jadi males beli gua ya tapi ya will see tapi kayaknya gua nggak bakal beli juga sih ya jadi mudah-mudahan informasi yang gua kasih ke kalian tuh membantu kalian beli parfum ya guys ya karena channel gua ya jujur apa adanya aja gua ngomong apa adanya aja ya jadi thanks banget udah support channel gua guys thanks banget udah like subscribe dan terus dukung channel gua guys oke thanks banget see you in the next video guys ciao ciao you you